Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas One Piece 995, yang belum lama Mimin dapat Dari salah satu forum One Piece, pasti Sobat Nakama sudah tidak sabar, daripada kita berlama-lama, langsung saja kita bahas One Piece 995 Di One Piece 995, memiliki cover story baru, bagian awal terdapat Luffy yang sebelumnya sedang belajar, tetapi Luffy sangat cepat bosan Dia pun bermalas-malasan di kelas, gurunya seekor burung hantu mencoba menjelaskan kepada Luffy Teman sekelasnya, Trisky Kyodai, tupai dari Tiller Brown Sedangkan pada One Piece 995, apakah Luffy bisa bermalas-malasan? Keadaan semakin menegangkan Di semua tempat, di Pulau Onigashima, sedang terjadi pertarungan yang menentukan nasib dari penduduk Wanukuni One Piece 995 dimulai dengan pertarungan di tempat Marco dan Big Mom bertemu Aliansi Marco dan Big Mom gagal terbentuk Marco mencoba menghentikan Big Mom untuk bergabung dalam pertempuran di Onigashima Negosiasi tidak bisa dilakukan lewat pembicaraan Jadi hanya bisa dilakukan dengan bertarung Menahan Big Mom Marco mengatakan, dia belum begitu yakin peranannya dalam pertempuran ini Tapi dia tahu betapa berbahayanya Big Mom Dia lebih tahu tentang itu daripada Luffy dan yang lainnya Benturan dua kekuatan antara Marco dan Big Mom Zeus yang belum sadarkan diri berada di tangan Big Mom Big Mom hanya menggunakan api dari Promedius Untuk menahan api Phonix Marco Promedius tanpa kalah Karena api Phonix adalah jenis api mistik yang memiliki kemampuan khusus Big Mom mengambil tindakan mencengkram leher Marco Big Mom mengangkat cengkramannya Sehingga Perospero bisa langsung mengarahkan senjatanya Untuk menembak Marco dengan permen berbentuk panah Candy Row Di saat yang bersamaan, sebelum Perospero melepas serangan Candy Row Karot dan Wanda menyerang wajah Perospero bersamaan dalam bentuk sulung mereka Wajah Perospero yang mendapat sayatan pedang Wanda Dan tiga cakaran dari Karot berlumuran darah Karot yang berbicara kepada Perospero tentang kematian Pedro Dia akan membalas Perospero Marco bertanya, siapa kalian? Karot memberitahu mereka kelompok dari bos Nekomamusi Big Mom yang pergi meninggalkan Marco Wanda meminta Marco untuk mengajar Big Mom Dan mereka yang akan mengurus Perospero Big Mom yang pergi merasa kesal Karena dia membuang-buang waktu dengan pertempuran yang tidak penting Urus dendam kalian yang tidak penting itu Sebelum meninggalkan Marco Big Mom berkata kepada Marco Jika kau ingin membunuhku Kita bisa menyelesaikan ini nanti Aku tidak punya jiwa untuk digunakan padamu sekarang Kemudian Big Mom terbang kembali dengan Zeus ke dalam kastil Onigashima Marco yang mendengar suara orang-orang berteriak Mereka diserang Demon Ace yang keluar dari dalam kastil Semua orang yang terinfeksi mulai keluar dari kastil Kembali ke dalam kastil Onigashima Di lantai pesta Semua orang sibuk mengejar Apo yang memegang penawar virus Zoro mencoba menghentikan Apo dengan menyerangnya Semua samurai menargetkan Apo Apo bertahan dan menyerang balik orang-orang yang mengejarnya dengan Dawn Musik yang meledap Zoro dibantu X-Drake Yang dalam wujud setengah dinosaurus menyerang Apo bersama-sama Apo panik Tetapi dia masih dapat berhasil memblokir serangan mereka berdua dengan senjata Tonfa Hmm... Mungkin ini adalah kekuatan yang keluar di saat seseorang sedang dalam kondisi terjepit Hidup dan mati Sedangkah di atas panggung pesta Queen yang sedang asik menonton permainan Kejar aku jika kau bisa Queen melihat sang pendekar pedang yang dibantu X-Drake menyerang Apo Queen sangat kesal kepada X-Drake Begitu pengkhianatan X-Drake terungkap Dia benar-benar berpindah ke sisi samurai dan bajak laut topi jerami Di saat yang sama Queen melihat poster buronan kru bajak laut topi jerami Melihat hal yang menarik Queen memperhatikan poster buronan sang pendekar pedang Zoro dan juga Sanji Queen berkata Pasukan Genma 66 Ternyata Putra Fitzmoke Judge Adalah bagian dari kru mereka Di tengah ledakan dan pertarungan Broke kaget terkena korioni milik Queen Tapi ada kejadian menarik Tidak terjadi apa-apa pada Broke Chopper mengatakan itu karena Broke tidak memiliki darah, daging, serta suhu tubuh Apa benar Broke tidak terkena virus? Sedangkan lengan baju yang dipakai Broke mengalami perubahan menjadi es Chopper yang memperhatikan Broke dan mulai menyadari akan sesuatu tentang kondisi korioni Tapi Robin tiba-tiba berbicara dengan Chopper Kemudian Chopper menyadari salah satu lengannya mulai tertutup es Beralih ke suatu ruangan di dalam kastil Di sana terdapat pertarungan Ulti dan Peguan melawan Gat Usop dan Nami Nami yang terlihat sudah terkapar di lantai Berlumuran dengan darah Gat Usop terus-menerus berusaha melawan dua dinosaurus Ulti dan Peguan Gat Usop menyerang Ulti yang sedang dalam wujud setengah dinosaurus menggunakan Pop Green Midori Bossi Devil Gat Usop berhasil menangkap Ulti dan ingin mencairkan Ulti Tapi rencananya gagal Pai Pai alias Peguan menggigit tanaman itu dan menyelamatkan Ulti Gat Usop yang melihat Peguan membebaskan Ulti langsung menyerang menggunakan Pop Green Midori Bossi Take Devlin Untuk menembus tubuh dinosaurus Peguan dan Ulti Tapi sayangnya Ulti berhasil lolos dan melakukan serangan dengan jurus headbutt Aduan kepala terjadi lagi Suara retakan tulang terdengar Tengkorak Gat Usop retak Mimin melihat kejadian ini Sama seperti saat Gat Usop mendapat pukulan di wajah ketika bertarung di Arabasta dengan Mr. Ford dan Miss Merry Christmas Nami yang sedang terkapar melihat Gat Usop terlempar terkena serangan Ulti Nami hanya bisa menangis dan mengakui kekalahannya Kekuatan Nami dan Gat Usop masih belum dapat melawan dua pengguna buah iblis dinosaurus dari pasukan Elite Flying Six milik Kaido Ulti mendakat ke Nami Kemudian Ulti meraih Nami dan mengatakan dia sangat marah kepada Luffy Karena Luffy mengumumkan bahwa dia akan mengalahkan Kaido dan menjadi Raja Bajak Laut Nami berkata kepada Ulti Maaf, dia bodoh Jadi berhentilah, jangan membenturkan kepalamu Saya sudah kalah dan akan keluar dari pulau Saya akan mati jika terkena itu Ulti menjawab Nami Aku akan mengampunimu Jika kau mengatakan Kapten kami tidak akan pernah menjadi Raja Bajak Laut Nami menjawab Ulti dengan air mata yang mengalir dan tubuh berlumuran darah Sedangkan kondisi Luffy bersama Jinbei dan Sanji terus menaiki lantai sambil bertarung melawan pasukan Kaido Gat Usop yang terkapar memikirkan Nami Semoga Nami tidak berbicara jujur Nami berkata sambil terbata-bata Luffy akan menjadi Raja Bajak Laut Muti mengatakan Itu pilihanmu Sekarang aku akan membunuhmu Gat Usop yang kembali sadar melihat Nami dan langsung berteriak Tidak Nami bodoh Lari sekarang Nami Nami yang menangis ketakutan Dia berbicara jujur dari hati Tiba-tiba Otama dan Komachio muncul entah dari mana Komachio singa yang ditunggangi oleh Otama langsung menggigit kepala Ulti Di akhir One Piece 995 Gat Usop dan Nami terlihat kaget Mengapa Otama dan Komachio bisa berada di sana Peguan yang melihat kejadian itu langsung menargetkan Komachio sang singa Apa yang akan terjadi selanjutnya? Pertarungan samurai dan bajak laut Menjadi tambah tegang Dan semakin seru saja untuk dinanti Otama dan Komachio yang tiba-tiba berada di Onigashima Apakah kekuatan Kibidango dari Otama dapat menyelamatkan Nami dan Gat Usop dari dua dinosaurus pasukan elit Flying Six? Menuju chapter 1000 Pasti akan bertambah seru dan banyak sekali kejutan Membuat pembaca manga One Piece menjadi tidak sesabar Untuk menunggu rilis manga One Piece Sekian dulu pembahasan One Piece 995 Terima kasih buat pencinta manga One Piece yang sudah berkunjung menonton video ini Jika Sobat Nakama menyukai video ini Bantu supportnya ya Dengan cara Like, Subscribe, dan Share video ini Buat Sobat Nakama yang memiliki emo, teori One Piece Saran dan kritik untuk channel ini Silahkan tulis yang panjang di kolom komentar Akhir kata Mimin ucapkan mohon maaf jika terjadi salah kata dalam pengucapan Salam Nakama Salam One Piece Bye-bye Sub indo by broth3rmax